Hai wabuk Oh capek bro mencilin perut bro bro tadi kemarin itu pak RT nanya bro katanya bakal ada BPS bakal ada pemetaan ya aku jawab baik aduh bakal ada pemetaan di lapangan ya iya mungkin untuk persiapan terus penduduk ya iya mungkin kayaknya kita kan gak tau tuh kita nanya-nanya ya kita sambil nanya nanya ke ngopi dulu ya oh di alihnya kita tanya Assalamualaikum Mbak Waalaikumsalam api 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 ini pak ini pak tadi kan kamu ngobrol-ngobrol dulu pak nah infonya tuh lagi ada kegiatan pemetaan gitu pak itu seperti apa sih pak sebenernya pemetaan itu iya Pak RT kami nanya BPS tuh bakal ada pemetaan ya kami jawab eh pemetaan itu kalau sebelum seterus pasti ada pemetaan gitu pak bener gak jawaban kami pak yang bang kebo sampaikan sudah benar setiap centuk penduduk pasti ada 3 pemetaan cuma bedanya kali ini akan mengkombinasikan sebuah datanya sebuah datanya sebuah datanya sekarang adalah data kepedudukan menuju satu data kepedudukan Indonesia basisnya adalah IKTP kemarin jadi untuk menjembatani IKTP yang berbasis pada lima tempat FHRW maka dibuat pemetaan kali ini berdasarkan satu lima tempat ya jadi sekarang juga lagi proses pelatihan ya pak ya memang petugas kita selalu kegiatan apapun selalu termasuk pemetaan nah kalau ingin detailnya nanti silahkan datang kepedudukan pelatihan besok atau usaha boleh juga melibatkan mitra mitra itu selalu kita libatkan karena sumber daya manusia BPS terbatas sedangkan belajar cukup luas mitra itu ada petugas termasuk Pak RT RW teman-teman kubu tadi tolong disampaikan kepada beliau sosialisasikan bahwa kegiatan ini untuk kita bersama bukan untuk keperluan lain hanya untuk data kepedudukan persiapan untuk persiapan untuk ya nanti akan kami sampaikan ya terima kasih mudah-mudahan lancar di belakang amin berarti bro besok kita kita cek lokasi bro biar tahu teknis yang gimana yaa di hotel kan pak di hotel di lapangan pak iya oh iya pak mantap jiwa mantap jiwa bro sekarang kita sedang terada di hotel Odwa Weston kita akan meliput pelatihan petugas pemetaan dalam rangka pemutakiran wilayah pemetaan SP 2020 di kota Jandi gimana bro berarti kita nih lagi di restoran ya ya serang kamu udah pernah ke sini bro iya iya udah pernah enak ya bro kita sambil nunggu apa instruktur daerahnya karena masih pada proses belajar mengajar jadi kita nunggu membutet butetak nanti lagi turun ya masih lama pas break ya pas break nanti udah lama ya nunggu ya ya lumayan lumayan jomuran sibuk ya mbak ya doa hehehe beliau ini adalah butetak sisilian butetak beliau ini adalah instruktur daerah dalam pelatihan di kodwal khususnya untuk bebas kota Jandi gimana petugas pemetaan komunikas pemetaan iya mbak nih kami mau nanya nih apa nih ini sebenernya nih apa sih itu pemetaan ini nih ke persiapan sensus penduduk 2020 ya jadi ini pemetaan BPS ya jadi kita laksanakan setiap 10 tahun sekali menjelang sensus penduduk seperti tahun 2019 waktu menjelang sensus penduduk 2010 ada juga nah sekarang kita mau sensus penduduk 2020 ya jadi kita pemetaan lagi tahun 2019 harapannya nanti jadi peta untuk kegiatan BPS 10 tahun didatang katanya ada namanya combine mode metode beda ya combine metode itu nanti pada saat SP pada saat sensus penduduk itu jadi kalau di pemetaan ini belum itu belum combine method itu maksudnya kita menggabungkan antara data data dasar yang dimiliki BPS data kependudukannya dengan data kependudukan yang dibiliki sama admin dari Kemendagri jadi kalau pemetaan karena kita nanti menunjukkan mau ke data dasar kependudukan yang dimiliki oleh Kemendagri yaitu basisnya SLS jadi sekarang pemetaan juga menyesuaikan supaya kita menghasilkan peta SLS kalau biasanya kita pakai nya kalau sekarang kita mau bikin peta SLS untuk memudahkan pada saat sensus penduduk 2020 kita sudah pakai datanya jadi pelaksananya itu bedanya seperti apa yang lalu dengan yang sekarang sekarang kan akhirnya ini berbasis Android juga 2009 sama 2019 2009 sama 2019 kalau dulu kan kita bikin peta baru di atas kertas ya kalau sekarang kita bawa peta yang sudah jadi ke lapangan kertas juga kita juga pegang Android jadi untuk menetek batas-batasnya itu pakai Android tapi di peta itu kita gambar juga pakai spidol biar jelas gitu kan jadi nanti ada gambar statusnya ada gambar infrastrukturnya kayak masjid sekolahan itu di peta tetap digambar tapi di Android juga tetap di foto makanya namanya pemutangkiran ya bro udah canggih ya tapi aku masih nggak ngerti apa ada blok census semua SLS-nya kalau itu lebih teknis lagi ini kan lebih video yang lebih tahu bro iya blok census itu sebenarnya wilayah kerja BPS selama ini kita pakenya blok census jadi ada kebentukannya itu adalah satu wilayah yang dibatasi oleh batas alam atau batas kebuatan yang jelas tapi muatannya antara 80-120 rumah tangga kalau SLS itu satuan hidungan setempat itu tingkatan terkecil di bawah desa RT nanti kita melibatkan Pak RT juga ya iya nanti kan kita harus menelusuri batas RT ya nah itu narasumbernya salah satu narasumbernya Pak RT Pak RT Pak RT nanti yang akan membantu kita sekali itu di lapangan tuh iya jadi melibatkan dari lingkungan yang paling kecil ya iya nanti Pak RT juga bisa pakai peta kita yang sudah dimutakirin iya jadi lebih akurat ini ya mbak ya iya jadi yang dipakai batas RT yang sesuai sama peraturan di RT samanya apa pelaksanaan pelaksanaan pemetaan itu mulai tanggal 22 April sampai 23 Mei udah lama lagi itu bro iya lagi puasa loh Pak RT lagi puasa lagi puasa ke lapangan panas-panas mencari titik-titik batas di belakang situ para calon petugas pemetaan mereka sedang role playing try out mumputo batas-batas wilayah RT ayo kita lihat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih